Halo guys selamat datang di channel gue NET kita akan mencoba melihat apakah ada Apakah ada ada kalau enggak ada ada kalau enggak ada ada apakah masih ada website-website yang tiba-tiba oleh si Slot Gacor intitul intitul slot gacor.ac.id waduh Unisa Bandung ada ada Slot Gacor Unusia ada Slot Gacor KKI Unpat ada Slot Gacor Umsu ada Slot Gacor Poltekes Semarang Borobudur ACID Aduh ya ampun Astagfirullah Astagfirullahaladzim Agro Yunusa Unusia ACID Estoto Gimana ya kalau kita buat suatu software disitu kita install ransomware misalnya ya terus kita buat seperti file gitu di dalam website kita kita kasih format misalnya website abc.fileanddatabes.zip gitu ya itu kan nanti ada attacker yang melakukan scanning ya scanning vulnerability ya misalnya kita gini ya kita gambarkan ya pakai paint ya oke paint kita ada paint ya kita cari hacker illustration hai 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 nah ini website illustration hai 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 ya aduh website serverrah Hai 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 transport element Oke ini dapet satu gak rapi gak apa-apa ya ini hanya untuk gambaran aja nah ini ada website server nih ya ini ada si abang abang hacker penjahatnya ya dia melakukan scanning vulnerability ya scanning vulnerability dia set kesini kan set set scanning vulnerability nah nanti kita taruh lah suatu link dan website di website kita itu link yang ada index of nya ya index of itu kayak sebuah folder yang gak ada index.html nya contoh kayak gini nih index of intitul index of nah kayak gini nih ini salah satu contoh suatu website yang dalam folder nya gak ada index.html nya jika ini ada index.html nya atau index.html nya itu dibuat nopon atau apa gitu itu gak bakal muncul seperti ini ya nah ini kan sengaja keliatan mungkin ya nah misalnya kita buat seperti ini terus kita kasih file disini misalnya database.zip gitu nah itu kan sangat file yang sangat menarik perhatian gitu kan dikiranya itu ada orang yang setelah mengupload websitenya ke dalam hostingan biasanya kan di lokal dulu tuh di zip terus di upload ke hostingan di ekstrak ya kalau kalian bukan orang gak biasa gak pernah hosting gak pernah apa gak bakal relate dengan cerita itu ya nah jadi ketika kalian itu upload zip gitu terus kalian ekstrak nah itu kadang kan lupa zip-zipannya itu lupa dihapus nah kebetulan juga di dalam folder nya itu gak ada index.html yang muncul lah kayak gini nah gimana ini kan bisa di download orang ya kalau misalnya ada disini nah seperti ini RAR ya kalian bisa lihat disini ada RAR nah karena si hacker itu mungkin sedang men-target website kita kita taruh aja disini ini sebuah malware gitu ya malware misalnya ransomware ke apakah gitu kan ya jadi ketika si hacker ini melakukan scanning vulnerability atau dia ngecek-ngecek website kita cari-cari folder-folder yang mungkin sensitif gitu ya nah si server itu ngasih tau set ngasih tau ke dia ser hijau lah kuning atau hijau ya merah aja deh set taruh lah disini misalnya kita kasih nama database.zip wih keluar muncul nih disini ada database.zip nih ya kan misalnya kayak disini tadi ya kita inspect elemen dulu pura-puranya ya ini kita tulis database.zip base.zip misalnya woy ketika hacker itu melakukan kayak gini melakukan cek folder-folder kita wuh ada database.zip woy ini positif database ya gak secara logikanya gitu kan ya woy asik ada database-nya nih dia pasti kepo ya gak kepo apa nih database apa nih di klik di download ternyata waktu dia di klik di download terus dibuka di komputer dia ternyata ransomware nah si hackernya ketipu kan kalau perlu kayak gitu guys nah kalau perlu kalian kasih kasih apa namanya ya kasih virus-virus kah atau keloger kah biar sekalian covid sekalian itu gimana guys menurutkan guys 6 lukis subscribe subscribe teman zi